Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktifitas seperti sedia kalah. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini, hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah memancarkan terang Yesus. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini, terambil dari kitab Matius 5 ayat 16 berkata, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita mulai renungan kita. Pernahkah Anda berjalan dari tempat gelap ke tempat yang sangat terang? Cahaya memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap indera kita, dan kadang bisa berlebihan. Tetapi cahaya itu penting untuk kehidupan kita. Cahaya memperlihatkan realitas kepada kita. Cahaya menerangi hal-hal di sekitar kita. Dalam Matius 5, Yesus menggunakan berbagai perumpamaan cahaya untuk menggambarkan kehidupan seorang murid. Dia berkata bahwa murid-muridnya seperti kota yang dibangun di atas bukit yang terangnya menerangi lembah. Dia juga mengatakan kita seperti pelita yang menerangi seluruh rumah. Kehidupan seorang murid Yesus dimaksudkan seperti cahaya yang bersinar terang untuk dilihat orang lain, lalu terang apa yang kita miliki. Pertama dan terutama, terang itu adalah pesan Injil. Kita diberi pengetahuan tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, dan itulah yang mengubah segalanya bagi kita. Kita sekarang memiliki hidup baru karena Yesus. Kita telah dipercayakan dengan pesan ini agar dapat membagikannya kepada orang lain. Pesan dan pengharapan Yesus adalah cahaya yang menerangi realitas. Yesus juga berkata bahwa orang mengenali terang kita melalui perbuatan baik kita. Ketika kita berusaha untuk mengasihi orang lain, kita menunjukkan kepada mereka terang dan kasih Yesus. Tindakan membantu orang lain membuka kesempatan bagi kita untuk membagikan pengharapan Yesus. Ada banyak cara Anda diperlengkapi dalam hidup untuk membagikan pesan Yesus kepada orang lain. Mungkin di tempat kerja, dengan tetangga, dengan seseorang di komunitas Anda, atau dengan keluarga Anda. Mungkin melalui tindakan kasih, bantuan finansial, pesan yang memberi semangat, atau tindakan kebaikan secara spontan, tetapi segala sesuatu yang Anda lakukan hendaknya selalu disertai dengan pesan Injil. Tanpa kasih, tindakan kita tiada artinya, dan tindakan yang paling bersinar dari semuanya adalah mengasihi sesama seperti Yesus, sehingga mereka dapat mengenal Yesus. Hari ini, pikirkan bagaimana Anda bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar dalam caramu mengasihi mereka. Pentingnya kesaksian hidup Kristen di dunia. Matius 5 ayat 16 berkata, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nas hari ini menekankan pentingnya kesaksian hidup Kristen di dunia. Ayat ini mengajarkan bahwa pengikut Yesus seharusnya menjadi terang di dunia ini melalui perbuatan-perbuatan baik mereka. Dengan hidup yang sesuai dengan ajaran moral dan etis yang diajarkan oleh Yesus, orang Kristen diharapkan dapat memancarkan terang, sehingga orang lain dapat melihat perbuatan baik mereka dan memuliakan Allah. Pesan ini konsisten dengan tema-tema kesaksian hidup dan kasih sesama yang ditemukan dalam ajaran-ajaran Yesus. Ayat tersebut mengajak orang percaya untuk tidak hanya menyatakan iman mereka dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan konkret yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan demikian, latar belakang dari penulisan Matthew 5 ayat 16 adalah untuk mengajarkan pentingnya kesaksian hidup Kristen yang benar dan mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini menekankan beberapa aspek yang dapat direnungkan. Pertama, kesaksian hidup yang aktif. Ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi orang Kristen yang berbicara atau menyatakan iman dengan kata-kata, tetapi juga menjadi orang Kristen yang aktif dalam melakukan perbuatan baik. Hidup kita seharusnya menjadi terang yang menerangi dunia di sekitar kita. Kedua, pengaruh positif di masyarakat. Terang yang dimaksudkan di sini bukan hanya pengetahuan atau kebenaran rohaniah, tetapi juga perbuatan baik yang terlihat oleh orang lain. Dengan hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, kita dapat memiliki pengaruh positif di masyarakat, menginspirasi dan membantu orang lain. Ketiga, tujuan akhir untuk memuliakan Allah. Tujuan utama dari perbuatan baik yang terlihat oleh orang lain adalah untuk memuliakan Bapak yang ada di surga. Dengan kata lain, perbuatan baik kita seharusnya tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk mendapatkan pujian dari manusia, melainkan sebagai wujud pengabdian kepada Allah dan sebagai cara untuk memuliakannya. Keempat, refleksi dari kasih Tuhan. Hidup yang mencerminkan terang dapat menjadi refleksi dari kasih Tuhan yang telah diterima oleh kita. Dengan memberikan kasih dan melakukan perbuatan baik, kita dapat menyebarkan cinta Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Karena itu, sebagai umat Kristen, kita dapat merenungkan bagaimana kita dapat lebih aktif dalam memberikan kesaksian melalui perbuatan baik kita, sehingga orang lain dapat melihat cahaya Kristus dalam hidup kita dan Allah dipermuliakan melalui tindakan kita sehari-hari. Berjalan dalam terang, ada dua ayat Alkitab dalam Injil, jika tidak dicermati akan mendatangkan pemahaman yang salah. Hal itu tentu saja adalah wajar dari perspektif logika manusia pada umumnya. Memang kata, terang, dalam konteks pelayanan Yesus pasti selalu tertuju kepada sinar kemuliaan Allah. Coba perhatikan Matius 5 ayat 14a berkata, Kamu adalah terang dunia? Dan coba bandingkan Yohanes 8 ayat 12a berkata, Akulah terang dunia. Apakah perkataan Yesus ini suatu hal yang kontradiktif? Atau mungkin mengarah kepada ucapan yang tidak konsisten dari Yesus? Sama sekali tidak. Mengapa? Jika kita perhatikan ada dua situasi dan konteks. Pada Injil Matius konteks kota adalah menjadi sasaran tujuan pemberitaan firman sebagai tempat hadirnya sinar kemuliaan Allah. Jadi semua karakter hidup yang terjadi di situ, dalam semua aspek kehidupan manusia ditelanjangi oleh terang yang datang. Meskipun kota kelihatannya selama 24 jam hampir tidak ada kegelapannya, karena dipenuhi dengan terang lampu yang berupa warna, cahaya dan sinar yang berbinar-binar, jika padam akan terjadi kegelapan. Itu sebabnya dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak tersembunyikan. Sedangkan dalam Injil Yohanes, Yesus memproklamasikan dirinya sebagai terang itu, karena terang yang sesungguhnyalah anak manusia dimuliakan di atas gunung. Itu sekaligus kritik tajam kepada orang Farisi yang dalam hidupnya penuh kemunafikan. Terang surya saja tidak dapat dibendung turun ke bumi. Apalagi terang sesungguhnya yaitu sinar kemuliaan sudah datang membawa transformasi keselamatan dari Allah. Bersuka citalah orang-orang yang berjalan dalam terang. Berjalanlah dalam terang sesungguhnya. Karena ada janji Tuhan yang akan terwujud di dalam setiap langkah kehidupan ini sebagai orang benar. Kita yang terus bergerak maju bersama Tuhan Yesus, pasti mengalami banyak janji Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu janji Tuhan lewat Salomo yang kita baca dalam Amsal 4 ayat 18-19 dengan hati yang berdoa untuk menerima pencerahan. Mari kita perhatikan dan menyimak, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Muncullah pertanyaan, apakah kehidupan kita tiap hari semakin bertambah terang? Jika Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia, maka apakah hidup kita dari hari ke hari makin menampakkan terang Kristus? Bagaimana cara agar terang Kristus menjadi nyata dalam hidup kita? Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita caranya. Katanya, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Untuk hidup di dalam terang Allah, maka kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Terang Allah akan mengusir kegelapan yang ada di dalam hati kita. Jika kita memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain, maka kita harus percaya bahwa darah Yesus pasti menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam terang dengan mempraktekkan penguridan one-on-one. Jika kita lakukan one-on-one dengan Tuhan dan dengan sesama setiap hari, maka kita tidak akan tahan lagi hidup dalam kegelapan. Pada Masmur 119 ayat 105 menyatakan, dengan hati yang berdoa untuk menerima pencerahan dari Allah dalam saat teduh perlu dilakukan. Kita menemukan satu ungkapan tentang kebenaran dari hati sang Pemasmur tentang kuasa firman Tuhan. Pemasmur berkata, Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, di dalam kitab Masmur 119 ayat 105. Tanpa kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, kita akan berjalan di dalam kegelapan, sebab Tuhan hanya menuntun kehidupan kita setiap hari melalui firmannya. Apakah kita rindu dituntun oleh Tuhan? Banyak orang berjalan dalam kegelapan, karena mereka hidup tanpa tuntunan yang jelas dari Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita diingatkan lewat firman Tuhan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam hidup kita, maka semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kebenaran itu dapat memerdekakan hidup kita. Karena kebenaran itu tetap di dalam kita, maka Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Rasul Yohanes memberikan peringatan yang serius ini bagi kita, peganglah kebenaran, agar kita tidak tersesat, berhati-hatilah. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, Ia memiliki bapak maupun anak, Sudahkah kita mengasihi kebenaran? Cintailah kebenaran. Datanglah dan mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Ditulis di dalam Yesaya 2 ayat 5, pertanyaannya, A. Seberapa pentingkah terang itu? B. Mengapa peringatan bahwa kegelapan akan menutupi bumi begitu serius? Tuhan adalah sumber terang. Alkitab menyebut dia sebagai, pemberi matahari untuk penerangan pada siang hari, ketetapan bagi bulan dan bintang-bintang untuk penerangan pada malam hari. Yeremia 31 ayat 35, Masmur 8 ayat 3. Dialah pribadi yang menciptakan matahari, dan sebenarnya, matahari merupakan suatu tanur nuklir yang luar biasa besar, yang mengeluarkan ke ruang angkasa energi yang sangat besar, sebagian dalam bentuk cahaya dan panas, sebagian kecil energi tersebut yang kita terima dalam bentuk sinar matahari menunjang kehidupan di bumi ini. Tanpa sinar matahari, kita tidak mungkin ada, bumi akan menjadi planet tanpa kehidupan. Dengan mencamkan hal itu, kita dapat memahami seriusnya situasi yang digambarkan Nabi Yesaya. Ia mengatakan, Lihat, kegelapan akan menutupi bumi, dan kesuraman menutupi kelompok-kelompok bangsa. Tentu saja, kata-kata itu tidak mengacu kepada kegelapan dalam arti fisik. Yang Yesaya maksudkan bukanlah bahwa suatu hari nanti matahari, bulan, dan bintang akan berhenti bersinar. Sebaliknya, ia sedang berbicara tentang kegelapan rohani. Tetapi, kegelapan rohani ini sungguh memautkan. Dalam jangka panjang, kita tidak dapat hidup tanpa terang rohani, sebagaimana halnya kita tidak dapat hidup tanpa terang fisik. Ditinjau dari kata-kata Yesaya, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen. Bila ditinjau dari hal ini, kita hendaknya memperhatikan dengan serius kata-kata Yesaya itu, yang sekalipun telah tergenap atas Yehuda zaman dahulu, namun memiliki penggenapan lebih besar dewasa ini. Ya, pada zaman kita, dunia ini diliputi kegelapan rohani. Dalam situasi yang berbahaya itu, terang rohanilah yang teramat sangat kita butuhkan. Itulah sebabnya orang Kristen dihimbau untuk mengindahkan anjuran Yesus. Biarlah terangmu bersinar di hadapan manusia, orang Kristen yang setia dapat menghalau kegelapan bagi orang-orang yang lembut hati. Dengan demikian memberi mereka kesempatan untuk memperoleh kehidupan. Dengan demikian maka kita boleh mengerti, memahami, menghayati dan mampu mengalami terang sesungguhnya. Sekilas flashback urayan di atas, kamu adalah terang dunia. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus adalah terang itu. Dia datang pada waktu dunia dalam kegelapan. Bangsa yang dalam kegelapan itu merupakan biji mata Allah yang pada saat itu sudah terpecah menjadi dua bagian yaitu Israel dan Yehuda. Mereka melakukan peperangan dan tidak dapat mengalahkan musuh sebab mereka berperang tanpa mengikut sertakan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri, lain halnya dengan Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut. Dan Daud pun selalu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Mengapa Yesus datang? Tuhan mendatangkan Raja Asyur dan mengizinkannya untuk menghancurkan bangsa Israel dan Yehuda. Ini merupakan pembalasan Tuhan atas perlawanan bangsa Israel pada kehendak Tuhan. Sebagian besar bangsa Israel dibuang ke Asyur dan Babylonia sehingga bangsa ini hidup dalam kegelapan dan menderita. Tanah yang semula memberi berkat kelimpahan menjadi tanah kering penuh rumput putri malu. Kekayaan Israel dan Yehuda menjadi jarahan di depan Raja Asyur, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang dapat dinikmati oleh Israel dan Yehuda. Yesaya 8 ayat 5-7 merupakan latar belakang mengapa Yesus datang dalam dunia yang gelap ini, yaitu supaya bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan dapat menerima terang. Kamulah terang dunia setan selalu menawarkan dosa yang kelihatannya manis. Tetapi kemenangan dari Tuhan akan diperoleh bagi orang yang mau belajar dan menerima apa yang Tuhan katakan dan lakukan. Mungkin ada di antara saudara yang hidup seperti berada dalam kegelapan dan penderitaan sehingga saudara tidak dapat merasakan sukacita. Terimalah terang itu datang dalam hidup saudara. Yesus datang sebagai terang dunia. Dia mau menjadikan kita terang yang mengusir kegelapan dan menerangi dunia ini. Dunia ingin melihat Kristus dalam kita. Dunia mau melihat terang itu ada pada kita. Jadikan Yesus terang dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Kamu adalah terang dunia. Selamat berjalan dalam terang Yesus. Shalom. Apa artinya berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran? Ketika Yesus membuka khotbahnya yang terkenal di bukit, ia menggambarkan serangkaian berkat yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang sejati bersama dengan pahala yang sesuai yang akan mereka alami di kerajaan surga. Berkat-berkat ini, yang dikenal sebagai ucapan bahagia, merupakan bagian dari pelatihan pemuri dan intensif Kristus bagi para rasul pilihannya. Dalam ucapan bahagia ke-8, Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata diberkati adalah istilah yang tidak asing bagi para pendengar Yesus di abad pertama. Daripada kebahagiaan yang cepat berlalu yang bergantung pada keadaan saat ini, kebahagiaan yang Yesus bicarakan adalah sukacita yang dalam, kekal, dan tak tergoyahkan yang berakar pada kepastian berkat Allah, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Kehidupan di kerajaan Tuhan kita adalah kehidupan yang penuh sukacita dan kesejahteraan batin yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dan keadaan apapun. Orang-orang yang diberi label, diberkati oleh Yesus mewakili budaya tandingan yang memperlihatkan nilai-nilai yang biasanya tidak diterima oleh orang-orang di dunia pada umumnya. Semua ucapan bahagia menunjukkan pembalikan nilai-nilai dunia oleh Tuhan. Tetapi mungkin tidak ada yang begitu mencolok seperti yang kedelapan ini. Bagaimana penganiayaan dapat diberkati? Penganiayaan tidak pernah menyenangkan, tetapi melibatkan penderitaan dan seringkali rasa sakit yang hebat. Kuncinya adalah kualifikasi Yesus bahwa penganiayaan yang diberkati datang, demi kebenaran. Beberapa orang menderita karena melakukan kejahatan, tetapi itu adalah hukuman, bukan penganiayaan. Dan beberapa dianiaya karena alasan yang tidak terkait dengan kebenaran. Tetapi Yesus tidak menawarkan berkat umum kepada semua korban penganiayaan untuk alasan apapun. Tidak, dia hanya menawarkannya kepada mereka yang dianiaya karena secara aktif mengejar kerajaan kebenaran dan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Petrus mengatakannya seperti ini, Jika kamu menderita karena berbuat baik dan kamu menanggungnya, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kebenaran berarti lebih dari sekadar menjadi orang baik. Ini mengacu pada orientasi hidup yang lengkap terhadap Tuhan dan kehendaknya. Kebenaran semacam ini sangat terlihat. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Untuk menanggung penganiayaan demi kebenaran, diperlukan kesetiaan yang tak kenal kompromi kepada Allah meskipun ada setiap ancaman dan tekanan. Para nabi perjanjian lama dianggap sebagai pahlawan karena menghadapi pelecehan semacam ini. Baik nabi-nabi orang kudus perjanjian lama maupun perjanjian baru melayani tujuan yang sama, kemajuan kerajaan Allah, dan raja yang sama. Yesus berjanji bahwa keduanya akan menderita penganiayaan, tetapi keduanya juga akan menerima pahala yang tak terlukiskan di surga. Dalam sabda bahagia ke-8 ini, Yesus memperluas rumus berbahagialah mereka dengan menambahkan bersuka cita dan bergembiralah. Daripada merasa putus asa, cemas, marah, atau tertekan, orang percaya yang mendapati diri mereka dianiaya karena secara terbuka hidup bagi Kristus dan kerajaannya memiliki alasan yang baik untuk bersuka cita dan bergembira, karena pahala mereka di surga sangat besar. Tuhan, kita menawarkan dosis harapan dan dorongan yang kuat ini kepada mereka yang mengejar kebenaran dengan gigih dan cemerlang sehingga membuat musuh-musuh kerajaan Allah mencoba menggagalkan dan memadamkannya. Orang-orang percaya sejati di dalam Kristus adalah orang-orang yang benar di mata Allah. Pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus dan cara moral kita menjalani hidup terbukti menyinggung dunia, yang mengakibatkan penganiayaan demi kebenaran. Yesus menghadapi penganiayaan dan dibenci oleh dunia, dan begitu pula semua orang yang menjadi milik Kristus dan dengan berani hidup baginya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi kamu bukanlah dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan, Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulianmu, di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini, semoga menjadi berkat dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, Malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Amin. 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 Terima kasih.